Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton tempe matang atau mentah? Matang lah! Matang lah! Mau enggak makan tempe mentah? Tempe mentah ini? Belum pernah sih, tapi... Penasaran? Coba ini ya Kayak kacang rebus Enggak enak sih, enak yang digoreng lah jelas Menurut kamu lebih sehat mana? Mentah atau yang sudah matang? Matang kali ya Kamu enggak makan tempe mentah? Hmm... Agak takut sih memang pasti sesuatu yang mentah gitu Tapi... Aku coba deh ya Tapi aku mau cobainya sedikit aja Hmm... Aku telur enggak Enggak berasa kadang-kadang sunitan Oh enggak makan tempe mentah? Tempe mentah ya? Hmm... Enak kok? Beneran mas, enakan tempe mentah atau tempe mentah? Sama aja sih ya rasanya ya Sama-sama bergini juga Ada orang yang beranggapan makan tempe mentah Lebih baik daripada tempe yang sudah diolah Namun pendapat ini berbeda dengan yang disampaikan Oleh Sekjen Perhimpunan Ahli Gisi dan Pangan Indonesia Profesor Made Asawan Dia menyebutkan bahwa sebenarnya Tidak ada yang beda antara makan tempe yang masih mentah Dan tempe yang sudah matang atau yang sudah diolah Jadi kalau mengacu dari apa yang disampaikan oleh Profesor Made Tidak apa-apa kita mengkonsumsi tempe yang masih mentah Hanya saja harus dalam kondisi yang bersih Dan tidak terkontaminasi yang namanya bakteri Ada satu berita menarik yang saya baca tentang Seorang pemilik warung tempe di London Namanya William Mitchell Pria asal Inggris membuka warung tenda yang memproduksi Serta menjual makanan berbahan tempe sejak 2,5 tahun yang lalu Usahanya berawal dari kegemarannya mengkonsumsi tempe Saat pernah tinggal di Jakarta Ia pun belajar di beberapa kota di Jawa Seperti Malang, Belitar, Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta Sebelum memulai usahanya tersebut Prosedur pembuatan tempe dilakukannya sendiri Ia harus mengatur suhu ruangan penyimpanan stabil Pada suhu 31 derajat Celcius Agar fermentasi bisa berjalan maksimal Masih berbicara tentang tempe yang memiliki daya tarik besar di Inggris Peneliti tempe dari Inggris Jonathan Aganoff mengaku Jika tempe menjadi makanan mewah dan langka di negara Pangeran William ini Karena kelangkaannya warga Inggris rela mengeluarkan hingga 20 USD Atau sekitar 250 ribu rupiah untuk seporsi menu tempe Tempe sangat diburu oleh vegetarian karena bergizi tinggi Bahkan ternyata tempe memiliki sejarah dijadikan solusi untuk masalah kelaparan Ada inovasi unik yang menghasilkan es krim berbahan dasar tempe Cara pembuatannya tempe dikukus terlebih dahulu kemudian dihaluskan Tapi ada juga yang memakai tempe sebagai topping dari es krim Salah satunya es kimomo yang pernah membuat es krim terinspirasi kuliner Indonesia Tempe juga bisa diolah menjadi coklat Sebuah produk industri rumahan di Malang, Jawa Timur Mencoba mengkreasikan gurihnya tempe menjadi panganan manis Karena menyadari banyaknya produk olahan di Malang yang menggunakan tempe sebagai bahan utama Harga jual coklat tempe ini 8.000 sampai 11.000 rupiah per batang Dengan aneka rasa dan juga ukuran Kalau anda sering mengkreasikan antara roti dan juga puding Mungkin itu hal yang biasa anda menghasilkan puding roti Anda wajib mencoba sesuatu yang baru misalnya dengan mengkreasikan tempe dan puding Ini akan menjadi puding tempe Caranya sebenarnya sederhana saja Anda hanya perlu menghaluskan tempe yang sudah direbus Dan kemudian campurkan ke dalam adonan puding Ini akan menjadi cemilan yang sehat sekaligus mengenyangkan Tempe memiliki kandungan protein setara daging Maka tempe biasa dijadikan pengganti daging untuk menu vejen Seperti tempe yang dijadikan burger Teksturnya yang serupa dengan daging dengan pengolahan dibuat semirip mungkin dengan daging Mampu memuaskan lidah para vegetarian Jadi tidak usah khawatir bagi anda yang sedang mengurangi konsumsi daging Bahkan menghindarinya anda bisa mencoba mengkreasikan burger dengan menggunakan tempe Jangan lupa untuk menonton!